Dan ya kali ini pasti kalian gak bakal ngeliat apa-apa disini Karena disini bakal ada kedatangan tumbal baru coy Ya kalian bisa liat sendiri dah ROG2 atau ROG Kayak gitu lah intinya Jadi disini tuh ya gue baru aja buat nyobain si ROG2 ini Karena temen gue ini ngejual ROGnya gitu Dalam keadaan kata dia matot Yang menariknya disini Nah karena matotnya itu harganya murah coy Cuman disini Gue bisa bilang kayak gimana Gue bisa bilang ini tuh gak matot gitu loh Pokoknya disini tuh gue pengen unboxing aja Dan sekalian cerita padahal ya sebenernya udah di unboxing gitu loh Nah jadi isi kotaknya itu dari awal memang seperti ini gitu loh Disini kalian bisa liat isinya itu gak ada apa-apaan Cuma kotak gak jelas dan ini bahasa China semua ya Karena disini versi Tencent game Nah kalo misalnya kalian gak tau versi Tencent game ini tuh Versi yang apa ya bisa dibilang eksklusif kali ya atau gimana Pokoknya kalo di Indonesia tuh gak ada nih Tencent game Ini tuh cuma ada di China cuy Dan ya bentar-bentar gue bakal review ininya dulu dah Ini ada Tencent game Terus ya Tencent game lagi Untuk RAM-nya 8GB Storage-nya tuh 128GB Lumayan cuy Ya itu aja sih ya Cukup simpel banget sebenernya Emang kita dari kalian ada yang bakal nanya nih Email-nya kebelokir gak bang? Kata aja kagak resmi Ini sudah pemutihan guys ya Jadi aman aja cuy Dan yaudah langsung aja kita liat isinya lagi nih Selain dari HP-nya yang sangat amat GG Gaming sih Emang GG Gaming gitu loh Nah ini bentuk fisiknya Nanti gue bakal jelasin lagi Nah isinya cuma gini-gini doang cuy Ini cuma buku-bukan doang yang bahasanya ini Bahasa edan-edanan Gue juga kurang paham hanjer Emang gak paham sih Bukan kurang paham lagi Jadi isinya kayak gitu aja Simple banget Nah by the way Kalian pasti nanya nih Harganya dapet berapa bang? Katanya matot Iya Jadi gue dapet harga Cuma 1,3 juta Itu 3 kali lebih murah daripada Poco X3 Bahkan gue beli yang Poco F1 aja Yang full set juga sama Ini 1,6 gitu Seriusan Ini gue juga gak paham lagi sih Nah kalau dari segi fisik Kalian bisa liat guys ya Ini tuh kayak ada baret gitu Karena katanya itu pernah jatuh Atau keseret asfal lah bisa dilang ya Sempat bengkok juga ya untuk bezelnya Cuma udah diganti bodinya Dan itu di service center gitu loh Mungkin layarnya kali ya Dia ngomong juga layarnya Kata itu juga sempat Cah kalau gak salah tau rusak Tapi udah diganti versi yang service center Jadi service center disini Walaupun HPnya itu gak resmi Itu tetep bakalan dilayanin gitu Cuma ya emang harganya yang mahal gitu loh Kalau misalnya service center kan Dan ya ini sebenernya Untuk tutupannya ini ada ya Cuma kata dia tuh hilang Iya kira-kira ini Penggunaannya 90 Gak 90 sih Mungkin 85 kali ya Cuma ya gak terlalu ngaruh juga sih Kalau lecet kayak gini ya gak sih Oke Sekalian kita ngidupin Gue bakal cerita nih Ya sebenernya HP itu gak nyala sama sekali Ya kata dia tuh juga matot gitu Sebenernya cuma ya Santai-santai aja ngobrol ya gitu Nah btw Sebenernya nih HP tuh udah dicek ya Di service center Dan katanya kena IC power Yang harus diganti Motherboardnya cuy Ya gak mungkin juga sih Service center tuh Satuan atau ribal Gak mungkin gitu Pasti langsung ganti motherboard Yang harganya Edan-edanan Jadi ya oh gabet Mendingan beli HP baru aja sekalian Dan ini HP matot Karena lembab Atau kehujanan cuy Jadi dia taruh tas Cuma airnya itu masuk ke dalam tas gitu loh Nah pertama yang kucoba Itu kucoba buat tancapin dulu ke PC Apakah drivernya itu kebaca atau enggak Tapi layarnya itu emang beneran Mati gitu Jadi matot Emang gak ada nampil apa-apa Lednya juga gak nampil Semuanya gak nampil gitu Jadi geter aja gak ada sama sekali Jadi emang bener-bener kayak matot gitu Cuman emang masih kedetek gitu guys ya Drivernya di PC Kalau kedetek berarti kan masih hidup cuy Gue kira tinggal flash aja Atau checkpoint kali ya Gue cobain lagi buat caranya lain Coba gue charger dulu kali ya Dengan charger 33W Punyanya si Poco X3 Pro Nah itu gue nungguin sekitar 30 menit Juga gak ada respon Tapi gue nyobain buat charger di 1 Amper Ya itu kecil banget Tiba-tiba itu ada kayak lambang petir gitu Yang artinya berarti kan ngecas Nah gue coba lagi buat charger ke 33W Punyanya si Poco X3 Pro Dan itu baru aja bisa ngecharger Jadi Gue gak paham lagi sih ini Kenapa IC powernya kayak gini Mungkin Apa ya kedinginan kali ya Ini by the way Sebenernya HPnya ini udah 2 harian Gue terus-terusan main game Mobile Legends dan juga Genshin Impact Ya beberapa aplikasi kayak Instagram, Facebook gitu Dan sempet dijadiin daily juga Pas gue ke kampus Dan asli sih enak banget cuy Ini HP ternyata Yang paling notice sih ya Ini speaker-nya GG Gaming banget Gue gak pernah sekali-kali buat Ngerasain speaker-nya se-GG ini sih Karena gue juga bukan penikmat musik juga Ini sebatas pemakai aja Tapi Ngerasainya kayak Beda banget Seriusan dah Ini DTX kalau gak salah Stickernya ya Nah gue juga sempet buat nge-compare nih Antara Poco X3 Pro dan juga si Dan juga si ROG 2 ini Kan sama-sama prosesornya itu 855 Plus atau 860 Itu sama ya 855 Plus sama 860 itu Kalau kalian lihat di websitenya itu Itu digabung cuy Jadi sebenernya sama aja Entah kenapa Ternyata ROG 2 ini Lebih gede performanya Kalian jangan pernah ngeliat dari Antutu deh Kalau Antutu itu Setiap versi aja udah berubah-rubah Jadi gak bisa dijadiin Komparasi gitu Nah jadi gue nyobain buat Ngetes di CPU throttling Itu bener-bener Kencengnya Lebih menjalik gitu Mungkin kalau misalkan Gue root Gue oprek Gue jadiin tubal juga Ini mungkin lebih kenceng lagi Dan tembus 300 Gips Itu 2 kali lipat Kecepatannya daripada Si Poco X3 Pro Walaupun sama-sama Prosesornya itu sama gitu Nah terus juga apalagi ya Mungkin layarnya yang AMOLED 120Hz Ini Asli kenceng banget men Nah terus juga disini Untuk yang gue notice Ya ini sih Hahaha Fitur ROG ini Yaitu LED Nah LED ini bisa kita atur Di game Genie Nah game Genie ini Fungsinya kayak Semacam game turbo gitu Kita juga bisa atur buat Profilnya Display Ini di tweak semua Jadi kalian tuh Tanpa oprek-oprek pun juga Ini Asli keren banget men Seriusan Ini keren banget Terus juga disini ada Gaming Tuning Hard Tuning Ya kan Biasanya gue pake gaming tuning Di ultimate semua Kalian mau tau Suhunya Sepanas apa Pokoknya Jari gue gak kuat Pokoknya kalo misalkan main ini Lebih panas Daripada si Poco X3 Pro Yang gue oprek Yang gue disable thermal Gue overclock Suhunya si ROG 2 ini tuh Lebih ganas banget Ternyata ya Dan gue sengaja Mungkin dari kalian ada yang bilang Bang Bakalan matot tuh bang Ya gue sengaja buat geber Karena gue juga pengen liat Performanya kayak gimana Kalo misalkan matot pun Ya Yowes gitu loh Namanya juga teknologi gitu loh Gimana kita tau Oke disini untuk Audionya juga keren banget ya Terus Networknya juga ini Mirip-mirip kayak fiturnya Mobile Legends gitu cuy Yang bisa dual data Sama wifi Dan gilanya lagi nih Kencang banget speednya ya Dari 4G nya Jadi 4G itu gak hanya Sebatas 4G Disini tuh Kecepatannya LTE CAT 18 Ini lebih kenceng ya Kalo kalian Nanya modem yang harga berapaan ini Ini bisa 2 jutaan cuy Dengan 1 chip aja Kayaknya itu aja kali ya Untuk lebih lengkapnya Mungkin gue bakal coba buat Review nya aja Yaudah Segini aja untuk video kali ini ya Pokoknya intinya Ini asli udah best banget Ya mau gimana gitu ya Harga segini tuh udah dapet ROG 2 Dengan keadaan yang bisa dibilang Cukup baik ya Dan gue bisa bilang Ini tuh sama sekali gak matot Jadi sekian aja untuk video kali ini Kalo misalnya like, share, dan subscribe See you next time And good bell